Negeri ini sangat kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, tanahnya subur, sumber daya manusianya juga hebat-hebat. Namun masih menyisihkan beberapa masalah, antara lain lapangan kerja yang sulit didapat untuk anak-anak muda. Juga untuk emak-emak, para ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang mengeluhkan biaya hidup semakin tinggi, biaya pangan, biaya listrik, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Prabowo Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk kita hadirkan Indonesia yang menang, Indonesia yang adil, makmur. Dalam keterangga kerjaan jelas program OKOC yang kami launching beserta Rumah Siap Kerja sanggup untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Melalui penciptakan 2 juta wira usaha baru. Kami juga akan mengurangkan pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta. Saya lahir dari dunia pendidikan, ibu saya guru, paman saya pakar pendidikan, kakek saya kepala sekolah. Kami pastikan guru-guru kesejahteraannya ditingkatkan, guru honorer terutama akan kita tingkatkan status. Kita pastikan juga bahwa sistem pendidikan yang berkualitas, link and match, membangun budi pekerti, karakter yang kuat, berahlakul karimah menjadi fokus kita ke depan. Mencabut ujian nasional, memberikan liburan di bulan Ramadan sebagai meneruskan program yang pernah dijalankan oleh Gus Dur. Bulan Ramadan, bulan toleransi, bineka tunggal ika kita kumandangkan. Umat Islam dan umat-umat pemeluk agama lain memberikan satu pemahaman. Kita tingkatkan toleransi kita, kita pastikan bahwa ke depan Indonesia merupakan negara adil, makmur, baldatun, toy, batun, warobun, gofur. Di bidang kesehatan kami akan bereskan BPJS 200 hari pertama. Tidak ada lagi kekisruhan, saya akan turun tangan sendiri bersama Pak Prabowo, pastikan tidak ada layanan kesehatan masyarakat yang ditinggalkan. Tenaga medis juga kita akan pastikan mendapatkan honor tepat waktu, juga obat-obatan disediakan. Kita ingin budaya bineka tunggal ika dan toleransi menjadi warisan kita dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk semua layanan daripada pemerintah, kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Mari kita ambil dompet kita masing-masing. Dompet kita keluarkan, ibu-ibu yang di rumah terutama, bapak semua anak muda, keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki. Yaitu kartu tanda penduduk, KTP. Ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan single identification number. Semua fasilitas layanan, baik ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan. PKH, kita akan tambah menjadi PKH plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini. Ini menjadikan kartu kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.